Kek mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Dan diberi kemudahan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan Di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya Ustadz? Nah kali ini kita masih berada di Kota Medan Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Yaudah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama Tetap di KEMU Kek mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Para pemirsa Roshat TV Di mana saja Anda berada rahimahni wa rahimahkumullah Ada pertanyaan dari seorang istri Yang menanyakan tentang suaminya Yang rajin sholat beribadah kepada Allah Namun Tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya Baik para hamba Allah rahimahni wa rahimahkumullah Sebelum kita menjawab pertanyaan ini Kita ucapkan syukran jaziran Wa jazakillahu khairah Wa barakallahu fiqh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebaikan kepada kita semua Di mana saja Anda berada dan terkhusus kepada sang pendanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suaminya sebagai suami yang salih Bagi keluarganya Amin ya rabbal alamin Baik para hamba Allah rahimahni wa rahimahkumullah Sesungguhnya Kepala rumah tangga Atau seorang suami Wajib baginya Memberi nafkah Sesuai dengan kemampuannya Kepada Anak dan istrinya Jika ia diberi kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya Dia memberi Berdasarkan kelapangannya Bila dia Mendapatkan Kesempitan pada rizkinya Maka hendaklah dia memberikan Rizki Atau nafkah kepada anak dan istri Sesuai dengan Kemampuannya Namun tetap wajib Bagi seorang Kepala rumah tangga Atau suami Untuk memberikan nafkah Kepada anak dan istrinya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surah At-Tolak ayat 7 Allah mengatakan Allah berfirman Yang artinya Hendaklah orang yang diberi kelapangan Memberikan nafkah Dari kelapangannya Dan siapa saja yang disempitkan Rizkinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuknya Maka hendaklah dia memberi Nafkah Dari apa yang telah Allah berikan Kepadanya Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan beban Kepada satu jiwa Kecuali apa yang telah Allah berikan Kepadanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Setelah Kesulitan Baik Para hamba Allah rahimani Warahimakum Allah Seorang suami Yang menyanyiakan Nafkah Anak dan istrinya Seorang kepala rumah tangga Yang menyanyiakan Hak anak dan istrinya Berupa nafkah Nafkah mereka Maka sesungguhnya Dia telah berdosa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda dalam sebuah hadis Yang dirudukan oleh Imam Muslim Dalam kitab sahihnya Beliau menyatakan Sallallahu alaihi wasallam Kafa bil mar'i isman An yudhai'a Man yakutu Cukuplah seseorang itu Berdosa Ia menyanyiakan Orang yang Dia tanggung nafkahnya Para hamba Allah rahimani Warahimakum Allah Tidak layak Seorang muslim Yang menjadi kepala rumah tangga Hanya memperhatikan Satu hak saja Ibadah salat Merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Nafkah Anak dan istri Ini juga merupakan Kewajiban Yang apabila dilakukan Maka Ini juga akan Bernilai Ibadah Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dalam sebuah hadis Yang dilakukan oleh Imam Bukhari Dan yang lainnya Beliau mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Innaka Lantunfiqa nafakatan Tabetaghi biha Wajah Allah Illa ujirta alaihiha Hatta luqmah Taja'aluha Fi fayyim ra'atika Sesungguhnya Engkau Tidaklah memberikan Nafkah Dengan sebuah Nafkah Yang engkau harapkan Dengannya wajah Allah Melainkan itu akan Diberi pahala Untukmu padanya Sampai pun Suapan Yang engkau Letakkan pada Mulut istrimu Baik parah Allah rahimah Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dalam sebuah hadis Yang dilakukan oleh Imam Bukhari Dalam adab al-mufrad Dan disahikan oleh Syekh Khalal Bani Rahimahallahu ta'ala Ma'ata'amta Nafsaka Fahualaka Sadaqah Wa ma'ata'amta Waladaka Fahualaka Sadaqah Wa ma'ata'amta Zawjataka Fahualaka Sadaqah Wa ma'ata'amta Khadimaka Fahualaka Sadaqah Awkama Kala Sallallahu alaihi wasallam Apa saja yang engkau Berikan makan Kepada dirimu Maka itu terhitung Sadaqah bagimu Dan apa saja Yang engkau Beri makan Kepada anakmu Maka itu menjadi Sadaqah bagimu Dan apa saja Yang engkau Beri makan Istrimu Dengannya Maka itu menjadi Sadaqah bagimu Dan apa saja Yang engkau Beri nafkah Kepada pembantumu Maka itu menjadi Sadaqah bagimu Demikian Maka tidak layak Seorang muslim, seorang mu'min Hanya memperhatikan Hanya Mengkhususkan Satu hak saja Itu hak Allah SWT Ketahuilah Rasulullah SAW Pernah membenarkan Ungkapan Salman Al-Farisi R.A Tadkala Abu Darda R.A Mengadukan Salman Al-Farisi Kepada Rasulullah SAW Salman Al-Farisi R.A Pernah mengatakan kepada Abu Darda Yang dia hanya memperhatikan Hak Allah SWT Namun mengabaikan hak istrinya Salman mengatakan R.A Ina lirabbika alaika haqqa Wa linafsika alaika haqqa Wa li ahlika alaika haqqa Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu Ketahu Salman R.A Kepada Abu Darda R.A Sesungguhnya Rabbmu Allah SWT Memiliki hak atas dirimu Dan dirimu Juga memiliki hak atas dirimu Demikian pula Keluargamu memiliki hak atas dirimu Maka berikanlah Setiap hak itu Kepada pemiliknya Lalu Abu Darda R.A Mendapatkan ungkapan Seperti ini Datang kepada Rasulullah SAW Lalu melaporkan Dan menyebutkan Apa yang dinyatakan Oleh Salman R.A Kepada dirinya Maka Rasulullah SAW Sadaqah Salman Salman Itu benar Radiyallahu anhu Hadis ini Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab sahihnya Para hamba Allah Rahimani Warahmahkum Allah Seyokiannya Seorang mu'min Selayaknya Seorang muslim Mengenali Dan memperhatikan Hak-hak Siapa saja Yang ada pada dirinya Lalu dia berusaha Untuk memenuhi Hak-hak tersebut Kepada pemiliknya Karena itu merupakan Kewajiban Bagi dirinya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memenuhi Hak-hak Siapa saja Yang memiliki Hak kepada kita Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kebaikan Kepada kita Dimana saja Kita berada Amin ya Rabbil Alamin Wassalallahu ala Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi hajumain Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sudah jelas ya kawan-kawan Jawaban dari Ustaz Nah Semoga bisa Menambah ilmu Kita semua Dan Jangan lupa Mengamalkannya Sekarang Kita lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Ke mana Ke mana ya Ustaz Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tanyaan ini Kita ucapkan Kita ucapkan syukran jazilan Wa jazakallahu khaira Wabarakallahu fiqh Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq kepada kita Untuk senantiasa Berada di atas Petunjuk Rasulnya Amin ya Rabbil Alamin Para hamba Allah Rahimani Warahmakumullah Vaksin Adalah Sebuah zat Atau senyawa Yang berfungsi Untuk membentuk Kekebalan Pada tubuh Terhadap Satu penyakit Kandungan vaksin itu Bisa Berupa Bakteri Atau virus Yang dilemahkan Atau Dilumpuhkan Atau dimatikan Atau bisa juga Berupa Sebahagian Dari Bakteri Atau virus tersebut Dan vaksin Itu bisa Diberikan Lewat Suntikan Bisa juga Lewat Tetes Minum Bisa juga Dengan Pemberian Uap Atau Aerosol Baik Para hamba Allah Rahimani Warahmakumullah Dari penjelasan ini Maka Bisa kita ketahui Hukum Dari Vaksin Berdasarkan Cara Pemberian Vaksin tersebut Apabila Vaksin Diberikan Lewat Suntikan Yang Vaksin ini Tentunya Bukanlah Bahan Makanan Dan Suntikan ini Diberlakukan Pada kulit Bukan Pada Jalur Jalur Kerongkongan Maka Tentunya Hal ini Tidak Membatalkan Puasa Adapun Apabila Pemberian Vaksin Ini Lewat Kerongkongan Yaitu Dengan Cara Tetes Minum Atau Disebut Juga Dengan Imunisasi Maka Tentunya Hal ini Membatalkan Puasa Disamakan Dengan Ini Barangkali Pemberian Uap Yang ini Akan Menyebabkan Sebahagian Dari Cairan Atau Uap Yang Membentuk Cairan Tersebut Yang Mengendap Ini Akan Mengalir Lewat Kerongkongan Lalu Tertelan Maka Ini Akan Mengakibatkan Batalnya Puasa Dalam Sebuah Hadis Yang Diribatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Demikian Imam Ahmad Dari Sahabat Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. Bersabda Man Nasya Wahua Sa'imun Fa'akalah A'u Syaribah Falyutim Sa'umahu Fa'innama Ata'amahu Allah Wasa'qahu Kata Nabi S.A.W. Yang Artinya Siapa Saja Yang Lupa Dalam Kondisi Dia Berpuasa Lalu Dia Makan Atau Minum Maka Hendaklah Dia Menyempurnakan Puasanya Karena Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanyalah Yang Telah Memberikan Makan Dan Minum Kepadanya Berdasarkan Hadis Ini Apabila Kita Pahami Secara Kebalikannya Maka Seseorang Yang Menyengaja Untuk Makan Atau Minum Yang Tentunya Itu Lewat Kerongkongan Maka Tidak Ada Kewajiban Baginya Untuk Menyempurnakan Puasanya Karena Telah Dinyatakan Batal Demikian Penjelasan Dari Kebalikan Hadis Ini Pemahaman Kebalikan Dari Hadis Ini Demikian Paham Allah Rahimani Warahimakum Allah Oleh Karenanya Vaksin Itu Bisa Membatalkan Puasa Apabila Vaksin Ini Dilakukan Lewat Kerongkongan Yaitu Memberikan Tetes Minum Yang Disebut Dengan Imunisasi Lewat Kerongkongan Maka Ini Yang Membatalkan Puasa Semoga Penjelasan Ini Memberikan Manfaat Gimana Kawan-kawan Sudah Jelaskan Jawaban Ustaz Tadi Jangan Lupa Dicatat Dan Diamankan Ilmunya Sekarang Kita Langsung Aja Ke Pertanyaan Selanjutnya Di Kek Mana Ya Ustaz Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Ala umur Dunya Wad-Din Wa ashadu An la ilaha Illallahu Rabbil Alamin Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu Ashraf Al-Anbiya Iwal Mursalin Wa salawatullahi Wa salamuhu Alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi Ajma'in Wa man tabi'ahum Bi ihsanin Ila yaumiddin Amma ba'ad Para pemirsa Rosyat TV Dimana saja Anda berada Rahimani Warahmatullahi Ada pertanyaan Dari saudara kita Yang menanyakan Tentang Hukum Ungkapan Berikut ini Apakah Ungkapan ini Menyebabkan Jatuhnya Talak Ataukah tidak Seperti Ungkapan Kita pisah Pulang ke rumah Orang tua Pergi dari rumah Ini Atau Ungkapan yang Semisalnya Baik Warahmatullahi Rahimani Warahmatullahi Sebelum kita Menjawab pertanyaan ini Seperti biasa Kita ucapkan Syukran jaziran Wa jazakallahu khaira Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjadikan Kita Dan keluarga kita Sebagai Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Salih dan Salihah Amin Ya Rabbal Alamin Baik para Hamba Allah Rahimani Warahmatullahi Para ulama Membagi Talak Ditinjau Dari Lafadnya Itu terbagi Menjadi dua Yang pertama Adalah Lafad Talak Yang Sarih Yaitu Maksudnya Adalah Ungkapan Yang jelas Lagi gamblang Yang menunjukkan Tentang Talak Yang tidaklah dipahami Kecuali Talak Ungkapan Seperti ini Dalam bahasa kita Itu adalah Ungkapan Seperti Kalimat Talak Atau Ucapan Cerai Ini tidaklah Dipahami Dari kedua Ungkapan ini Kecuali Memang Adalah Talak Ataupun Cerai Maka Apabila Seorang Suami Mengucapkan Ungkapan Talak Dengan Jelas Dan Gamblang Seperti Ini Seperti Dia katakan Kepada Istrinya Saya Cerai Kamu Atau Saya Talak Kamu Maka Sesungguhnya Talak Tersebut Telah Jatuh Dan Berlaku Bagi Istrinya Dari Dirinya Baik itu Dia Serius Ataupun Dia Bercanda Dalam Sebuah Hadis Yang Diruatkan Oleh Imam Abu Daud Tirmidhi Dan Ibn Majah Dan Disahikan Oleh Syekh Dalam Sahih Jami' Di nomor Hadis 3027 Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Salathun Jidduhun Jidduhun Wahazduhun Jidduhun Annikahu Wattalaqu Waraja'atu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Maknanya Tiga Hal Yang Seriusnya Adalah Serius Dan Main-mainnya Atau Bercandanya Adalah Serius Yaitu Nikah Talak Nikah Talak Dan Rujuk Hadis Riwayat Abu Daud Tirmidhi Dan Ibn Majah Hadis Yang Hasan Baik Para Hamba Allah Rahimani War Rahimakum Allah Oleh Karenanya Bagi para Suami Hendaklah Mereka Menjauhi Ungkapan-ungkapan Cerai Atau Talak Pada lisan Mereka Yang ditujukan Kepada Istri Mereka Walaupun Mereka Bermain-main Yang itu Akan Mengakibatkan Jatuhnya Talak Kepada Istrinya Kemudian Yang kedua Jenis Yang kedua Atau macam Yang kedua Dari Talak Ditinjau Dari Lafatnya Yang disebut Dengan Lafat Talak Kinayah Lafat Talak Kinayah Atau disebut Juga Dengan Kiasan Maksudnya Adalah Ungkapan Yang bisa Dipahami Darinya Makna Talak Cerai Atau Selain itu Ungkapan Semisal Ini Adalah Seperti Ungkapan Kata Pisah Seperti Seorang Suami Mengatakan Kepada Istrinya Kita Pisah Maka Ungkapan Pisah Ini Bisa Bermakna Pisah Ranjang Pisah Rumah Pisah Tempat Tinggal Pisah Domisili Atau Pisah Hubungan Rumah Tangga Atau Lafad Yang lainnya Seperti Contohnya Pulang Ke rumah Orang Tuamu Pergi Dari Rumah Ini Kita Tidak Cocok Bersama Lagi Atau Ungkapan Ungkapan Yang Semisal Yang Sesungguhnya Ungkapan Seperti Ini Bisa Bermakna Cerai Atau Talak Bisa Juga Makna Yang Lainnya Bisa Juga Maksudnya Adalah Untuk Mengancam Istrinya Atau Menakuti Istrinya Memberi Pelajaran Kepada Istrinya Baik Para Hamba Allah Rahimani Para Ulama Menjelaskan Bahwa Lafad Talak Yang Bersifat Kiasan Atau Kinayah Ini Ini Akan Jatuh Talak Kepada Sang Istri Apabila Diucapkan Oleh Suami Itu Disertai Dengan Niat Mencerai Para Ulama Mereka Menjelaskan Bahwa Lafad Talak Kinayah Atau Kiasan Ini Akan Jatuh Talak Kepada Sang Istri Apabila Diniatkan Dengan Niat Menceraikan Sang Istri Namun Apabila Ungkapan Talak Ini Tidak Dimaksudkan Untuk Niat Mencerai Hanya Untuk Menakuti Hanya Ingin Memberikan Pelajaran Atau Dia Maksudkan Makna Yang Lainnya Maka Sesungguhnya Talak Tersebut Tidak Jatuh Kepada Istrinya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Allah Berfirman Artinya Tidak Ada Dosa Bagi Kalian Di Dalam Apa Saja Yang Kalian Keliru Dengannya Akan Tetapi Akan Ada Sangsi Hukuman Pada Apa Saja Yang Disengaja Oleh Hati-hati Kalian Bila Seorang Suami Menyengaja Dalam Hatinya Untuk Mencerai Dengan Ungkapan Yang Tidak Jelas Menunjukkan Lafad Talak Seperti Dia Katakan Kita Pisah Pergi Di rumah Ini Atau Yang Semisalnya Namun Dia Niatkan Untuk Mencerai Istrinya Maka Para Ulama Menyebutkan Jatuh Talak Kepada Istrinya Bila Dia Meniatkan Mencerai Istrinya Semoga Keterangan Ini Dan Penjelasan Ini Bermanfaat Bagi kita Semua Bagi Kamu Yang Mempunyai Pertanyaan Pria Al-Agama Silahkan Kirim Video Pertanyaan Kamu Menggunakan HP Atau Kamera Ke Nomor WhatsApp 0822 888 6630 Atau Kirim ke Email kami Rashad.tv At Gimel.com Dengan Format Isi Video Nama Alamat Dan Pertanyaan Yang Akan Kamu Tanyakan Ayo Kirim Pertanyaan Kamu Dan Tunggu Jawabannya Di KEMU Ke Mana Ya Ustadz Alhamdulillah Kita Telah Sampai Di Pertanyaan Terakhir Hari Ini Nah Semoga Apa Yang Disampaikan Ustadz Tadi Bisa Menambah Ilmu Agama Kita Semua Ingat Ya Kawan Kawan Menuntut Ilmu Agama Itu Wajib Atas Setiap Muslim Dan Terima Kasih Telah Menyaksikan Episode KEMU Kali Ini Insya Allah Sampai Jumpa Lagi Di Episode KEMU Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Jahe 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 selamat menikmati